Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat bagi seorang muslim. Sholat adalah salah satu amal ibadah yang paling utama dari amal ibadah yang lainnya, dan sholat merupakan sarana dan waktu yang disuguhkan oleh Islam bagi umatnya untuk bertobat setiap hari. Selain daripada itu, sholat merupakan bentuk kepasrahan diri kepada Sang Maha Pencipta, serta mengingatkan kita terhadap Zat Yang Maha Kuasa yang mengatur segala urusan kehidupan manusia. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, dimanapun, kapanpun, dan sesibuk apapun jangan pernah kita tinggalkan sholat, kenapa demikian? Karena sholat merupakan tiangnya agama, dan ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu hadis riwayat Al-Bayhaqi. Sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama itu. Dan barang siapa merobohkannya, sungguh ia telah merobohkan agama itu. Sebagai seorang muslim dan seorang mu'min, kita wajib menegakkan sholat, terutama yang lima waktu. Apalah artinya banyak harta, wajah rupawan, dan tinggi jabatan ketika kita selaku muslim tidak menegakkan sholat, utamakanlah sholat, dan sholatlah sebelum kita disolatkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Anissa ayat 103 yang artinya, Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa sholat adalah amal yang akan pertama kali dihisap nanti di akhirat, dan akan menjadi penentu lulusnya amal-amal yang lain. Intinya, selaku muslim jangan pernah tinggalkan sholat, jagalah sholat, dan usahakanlah untuk selalu menegakkan sholat, demi kebahagiaan dan keselamatan kelak di kehidupan yang abadi. Walauhu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.